Liverpool konfirmasi laga persahabatan melawan AC Milan dan Lyon. Liverpool telah mengkonfirmasi rencana mereka untuk liburan musim dingin, dengan pertandingan persahabatan diumumkan melawan AC Milan dan Lyon sebagai bagian dari Piala Super Dubai. Selain tujuh pemain di Piala Dunia, Stuart Reds akan berkumpul kembali di Dubai pada awal Desember untuk kam latihan cuaca hangat. Jurgen Klopp memandang kesempatan itu sebagai pramusim lagi, terutama bagi mereka yang sekarang harus menebus waktu yang hilang setelah cedera seperti Luis Dias, Joel Matip dan Nabi Keita. Waktu akan dihabiskan untuk berlatih di fasilitas kelas dunia serta menjalin ikatan di luar lapangan, sebagai persiapan untuk paru kedua musim yang sibuk dengan pertarungan di empat kompetisi. Sebagai bagian dari jadwal pemanasan mereka di Uni Emirat Arab, Liverpool kini telah mengonfirmasi pertandingan persahabatan melawan Lyon tanggal 11 Desember dan AC Milan tanggal 16 Desember. Kedua bentrokan akan berlangsung di Stadion Al Maktum yang berkapasitas Rp15.000, sebagai bagian dari turnamen Piala Super Dubai yang juga Arsenal. Namun, Liverpool tidak akan bermain melawan Arsenal. Format penilaian poin adalah salah satu yang unik. Akan ada total empat pertandingan, dengan masing-masing tim bermain dua kali. Tim diberikan tiga poin untuk menang dan dua untuk seri. Terlepas dari skornya, penalti akan dilakukan setelah setiap pertandingan, dengan poin tambahan diberikan kepada pemenang adu penalti. Tim yang mengumpulkan poin terbanyak di akhir turnamen akan dinobatkan sebagai juara Piala Super Dubai. Terima kasih telah menonton!